Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ite bisa ceritakan terkait kelompok Handel Berseri ini, seperti yang kita ceritakan awal tadi, hadirnya kelompok Handel Berseri di kampung Handel, lebih khusus ke aktivitasnya ya, yang dimana selama ini kelompok Handel Berseri ini bergabung di bidang kandian C. Mungkin Ite bisa ceritakan? Awal pertamanya Abdul Mu'in datang di Almarhum Tua Guru Handel. datang meminta kerjasama terkait dengan pasir. Waktu itu ada kesepakatan dengan beliau, sehingga menurut beliau yang datang nanti dari Dinas Pertambangan Kabupaten Manggara Barat untuk sosialisasi tentang kerjasama itu. Waktu sosialisasi, mereka omong tentang izinan itu. omong tentang izinan untuk kerjasama. Tapi kami omong, pasir itu kami tidak tahu, Pak. Itu bukan miliknya kami. Tapi jawaban mereka, si PR ini, dia prosesnya dari bawah. sehingga ada kesepakatan, kesepakatan. Sehingga kesepakatan itu untuk membuat Handel bisa berubah. dan untuk pemilik lahan yang bersentuhan langsung dengan air, kesepakatan 5.000 peret. bagi yang tidak punya, mereka tidak punya, dapat dapat apa-apa. Tapi yang bersentuhan langsung dengan air, mereka dapat 5.000 peret. awal mulanya, mereka ikut kami punya omong. Tidak boleh lebar, tidak boleh dalam. Tapi di 2016 sudah mulai, lebar dan dalam. Sehingga kami tegur sudah. Terkait kesepakatan itu, tertuang tidak dalam berita acara? Kami juga tidak tahu, Pak. Kami tidak tahu. Kesepakatan, bagi saya tidak tahu, bagi yang lainnya. Kami tidak tahu, ada berita acaranya secara tertulis. Saya tidak tahu. Bahkan Handel Besri dan Handel Maju Bersama atau apa itu, lokasinya kami tidak tahu. bagi saya, saya tidak tahu, di mana Handel Besri itu, di mana Handel Maju Bersama itu. Saya tidak tahu. Bapak, yang punya ini, yang datang izin di sini itu siapa saja, Pak? Yang datang sosialisasi itu, Dinas Pertambangan. Bapak Tom. Bapak Tom. Bapak Tom. Dan di 2016, kami mulai menolak atas dasar, aset negara, jembatan dan bendungan. Dan yang kedua, lebar terlalu melebar pengambilannya dan pencemaran air minum. Dan itu yang kita pertahankan. 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 Terus, terkait apa, terbentunya kelompok Handel Besri ini, Bapak? Itu yang tahu tidak? Karena di dalam Handel Besri ini, tercatat juga namanya itu. Dan itu yang kita tidak tahu, Bapak. Yang saya tidak tahu kan begini, kelompok Handel Besri ini, nama-nama anggota kelompoknya, saya tidak tahu. Bahkan ingatan saya, tidak tahu kalau saya salah ingat, saya tidak pernah tanda tangan di berita acara itu. Tidak pernah. Di berita acara pembentukan kelompoknya. Yang menjadi pertanyaan sederhana, Bapak. Kok bisa si Johnny sekarang yang punya kelompok Handel Besri? Sementara Johnny ini kan, apa ya, warga diurut pada kampung Handel. Saya tidak tahu tentang hal itu. Tidak tahu. Bahkan batas perjuangan kami, saya ada di 2018 itu, kami minta stop. Tidak boleh masuk. Itu Handel Besri juga. Dan jangan melibatkan nama-nama kami sudah. Jadi, mungkin boleh dijelaskan juga, Bapak. Kenapa kira-kira mengambil inisiatif untuk berhenti menolak pada saat dari 2018 itu? Karena kesepakatannya tidak ada nilai untung bagi kami, Bapak. Karena Handel Besri kan tetap Handelnya seperti begini. Makanya kami mulai melakukan penolakan. Ya, bagi itu kehadiranlah kelompok ini atau kontraktor ini tidak menguntungkan bagi itu ya? Tidak menguntungkan. Bukan bagi pribadi, Pak. Bagi warga Handel dan desa Cumpang Longgo. Karena kesepakatan awalnya demi warga Handel dan pada umumnya desa Cumpang Longgo. apa saya kebutuhan di desa, kebutuhan kami. Semangat kami perjanjiannya dipenuhi, tapi nyatanya tidak? Tidak. Hanya, mungkin dari 2013 sampai 2016. Itu pun. Mana yang ringan. Penolakan kami ada empat puin. Tapi kalau kesepakatan kami juga tidak tahu, Pak. Ya, kan ada janji yang dibawakan oleh... Kalau janji, makanya, Pak, janji itu selaku saya pribadi apakah hitam di atas putih dia punya perjanjian saya tidak tahu. Dan apa-apa dia punya perjanjian yang tertera di dalam itu saya tidak tahu. Hanya omong rapat sosialisasinya saya tidak tahu. Bahkan pernah kami minta Bapak Tua Golo minta Tua Golo Amalong itu minta fotokopi kalau boleh aslinya. Kasih di kami. Itu izinan? Iya, izinan. Tapi itu pun katanya Tua Golo tidak pernah diterima izinannya. Dari izinan awal sampai perpanjangannya, Pak? Tidak. Kalau perpanjangannya kami tidak pernah menuntur karena kami menolak untuk perpanjangannya. Oh, berarti dia juga menolak untuk perpanjangannya? Perpanjangannya kami menolak tapi mereka bilang izinan sudah keluar kalau mau sudah keluar yang terpenting jangan masuk. Sementara izin awal itu tidak pegang baik itu fotokopi maupun tidak aslinya. Tidak. Baikun aslinya, tidak. Terkait apa namanya tadi izinannya itu berupa surat itu kita pegang sama sekali. Tidak pegang. Di penolakan itu kami minta evaluasi kegiatan 2013 sampai 2018 kembali izinan itu supaya semua baga dengar tapi semuanya gagal dari tim dia si pemilik izin sampai hari ini sampai ini sementara itu yang itu upayakan hari ini itu yang itu berjuang apa yang kami berjuang waktu itu tapi sekarang kami tidak ada berjuang apa-apa sudah sementara yang berjuang sekarang kan ke varga tetan darian juga karena kami punya sudah berakhir di 2018 itu yang di lokasi di belakang kampung di belakang kampung oke itu siapa oke oke